Hai, selamat pagi, saya siap untuk berangkat untuk mendampingi calon guru penggerak di SMT Negeri Banjarajo 2. Ini saya ada di SMT Negeri 2. Baiklah Bu Endang, untuk pembelajaran secara daring kan sudah ada yang Bu Endang pahami, sudah ada yang Bu Endang lakukan. Dan saya ingin konfirmasi saja, apa sih motivasi Bu Endang melakukan perubahan di kelas? Motivasi saya untuk melakukan perubahan di kelas adalah karena saya sudah mempelajari modul tentang pemikiran Giajar Dewan Dalam, bahwa pembelajaran itu berpusat kepada anak didik. Pembelajaran itu adalah kita menuntut anak sesuai kodratnya, agar anak menemukan keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka saya ada motivasi untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Nah, yang sudah konkret dilakukan di kelas Bu Endang, dari yang kemarin belum, tapi setelah belajar filosofi KHD ini, kemudian Bu Endang ada ide yang bisa diterapkan di kelas dan sudah dilakukan di kelas secara konkret, bisa kasih tahu ke saya apa ya? Dalam pembelajaran, saya menggunakan permainan, permainan ini pang-ting-tung, artinya ada angka, 1, 2, 3 diganti pang, 4, 5, 6 diganti ting, 7, 8, 9 diganti tung. Jadi ketika sampai di angka 3, 6, 9, anak tidak menyebutkan angka lagi, tetapi buah menjadi pang-ting-tung. Dalam kegiatan permainan ini, ketika anak tidak bisa menyebutkan angka yang harusnya dia sebutkan, di sini ada teman atau anak lain yang saya berikan kesempatan atau diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan kepada anak yang menyebutkan angka dengan kurang tepat tadi. Sehingga pertanyaan dari anak, jawaban juga dari anak, ketika anak yang mendapatkan pertanyaan tidak mampu menjawab, bisa direspon atau ditanggapi oleh anak lain untuk membantu memberikan jawaban. Nah, di dalam pembelajaran dengan permainan ini, tidak hanya sekedar bermain, tapi anak juga bisa memunculkan atau kreatif untuk membuat pertanyaan, kemudian anak juga akan berusaha untuk menjawab, di mana yang akan ditanyakan adalah materi yang kita pelajari hari itu. Ini saya lakukan dan ternyata anak-anak juga ada respon, anak-anak lebih senang dengan belajar cara seperti ini, karena belajarnya juga ketika ada temannya yang salah itu juga ada sedikit semacam ribas tertawa, kemudian kita lanjut ke belajaran lagi. Kemudian yang kedua, saya menggunakan kuis. Saya berikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang kita pelajari, di sini ketika anak yang mampu menjawab, saya minta untuk menulis di depan, di papan tulis jawabannya, dan ini juga memunculkan antusiasme, anak rebutan untuk maju menuliskan jawaban. Bahkan ada anak yang menjawab sampai 4 kali, 3 kali, ada yang saya batasi, anak-anak tersebut tidak boleh menjawab lagi, sehingga teman-teman yang lain memiliki kesempatan untuk menjawab. Ini yang konkret sudah saya lakukan di kelas. Bu Tati kreatif, bukan Tati kreatif loh. Baik, Bu Endang, untuk yang berikutnya ya, untuk sesi pendampingan ini, kita kan sudah banyak ya bercerita tentang apa perubahan-perubahan yang sudah Bu Endang jalankan di sekolah ini, dan sudah diciptakan juga perubahan konkret yang tampak ya, tampak dilakukan di pembelajaran. Nah, Bu Endang kan ada 4 kompetensi yang guru, talong guru penggurah ini memang wajib ingat-ingat, tanamkan dalam pikiran gitu, agar nggak meleset gitu di akhir kegiatan program pendidikan penggurah. Nah, saya minta konfirmasi lagi ya, Bu Endang, dari keempat kompetensi itu, mana yang Bu Endang rasa sudah anggap matu, dan mana yang perlu ditingkatkan. Bisa sambil kasih penjelasan Bu Endang ya. Untuk CKP, memang ada 4 kompetensi yang harus kita, setiap hari ini harus ada pada diri kita, yang pertama adalah pengembangan diri dan orang lain, yang dua, pengembangan kepemimpinan di pembelajaran, yang ketiga, pengembangan manajemen sekolah, dan yang keempat, kompetensi pengembangan kepemimpinan di sekolah. Pengembangan sekolah. Buka ulangi, coba yang pertama adalah pengembangan diri dan orang lain, kedua, kepemimpinan pembelajaran, yang ketiga, pengembangan manajemen sekolah, yang keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah. Untuk kompetensi yang menurut saya sudah saya lakukan selama ini adalah, sudah saya katakan sudah baik adalah pengembangan diri dan orang lain, di mana di sini ada hal yang sudah sering saya lakukan, yaitu berkaitan dengan peserta didik, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, itu sudah sering saya lakukan, tetapi ada kelemahan saya, yaitu ketika meminta rekan guru untuk melihat praktik saya mengajar, ini yang mungkin dalam hal ini masih kurang, atau saya belum melakukan, sehingga saya memberikan poin dua, dan kaitannya dengan mencatat kelebihan dan kekurangan, seringkali saya lupa untuk mencatat, tapi setelah hari ini ada pendampingan dari PP, pengajar praktik, yaitu Bukar Batik, saya mulai bisa menemukan bahwa selama ini sebenarnya saya sudah melakukan, mencatat kelebihan dan kekurangan, tetapi harus saya lebih perjelas lagi dalam pembuatannya, dalam pengerjaannya secara rutin harus bisa saya lakukan. Kemudian untuk pengembangan kepemimpinan pembelajaran, dalam hal ini juga saya sudah memberikan poin, ada beberapa yang di sini sudah saya sering lakukan, tetapi ada juga yang mungkin memang harus saya lebih tekankan lagi, untuk saya lebih kembangkan lagi ke depannya, yang sudah sering saya lakukan adalah memberikan kesempatan kepada, murid untuk beraktivitas secara mandiri dan berkelompok, ini sudah sering saya lakukan dalam kepemimpinan pembelajaran, yang mungkin masih poinnya kurang adalah, memberikan pilihan kepada murid untuk mendemonstrasikan pemahamannya sesuai minat, ini yang masih harus saya pelajari sebagai CGB, dan untuk saya kembangkan lagi setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak, yang nanti ini arahnya akan lebih saya kembangkan, jadi melihat bakat dan minat peserta didik, sehingga saya bisa memberikan kesempatan kepada anak didik, untuk bisa mendemonstrasikan sesuai dengan minatnya. Oh berarti ini kalau saya boleh kondermasi seperti yang sudah Bu Indang lakukan ya kan, kayak Bu Indang ini mau buat karya juga tidak ditentukan oleh fasilitator, jadi konderaan instruktur harus pakai apa, Bu Indang diberi kelepasan, Bu Indang tadi pakai kanva, pakai flip html, kemudian pakai kanva namanya yang Bu Indang buat selain tanpa ada dini, saya mencoba kain master tapi masih belum berhasil, setelah coba-coba oh kocoknya saya disini, dan itu yang Bu Indang rasa belum diterapkan sepanjanya di anak ya, maksudnya mungkin baru diseragamkan gitu ya, aku menghasilkannya begini kayak gitu, itu yang Bu Indang rasa perlu ditingkatkan oke ya. Oke, bisa dibandingkan. Kemudian untuk kepemimpinan manajemen sekolah disini, karena disini bagi saya adalah sekolah baru, jadi saya harus observasi, harus lebih banyak tahu tentang keadaan sekolah, dan ini selama tiga minggu ini, Alhamdulillah saya juga mendapatkan respon yang baik dari teman-teman, cuman yang mungkin yang harus saya kembangkan disini, untuk kegiatan disini adalah melakukan refleksi dan pengumpulan, mengumpulkan umpan balik terkait ketercapaian program sekolah, terhadap dampaknya pada kualitas belajar murid ini yang harus saya kembangkan, saya harus lebih banyak melakukan refleksi, baik bersama dengan bapak kepala sekolah, dengan guru-guru, dengan anak didik, sehingga pembelajaran-pembelajaran atau program-program sekolah yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika ada refleksi atau umpan balik, tentunya kita akan lebih mengetahui kekurangan-kekurangan kita selama melakukan atau mengadakan program sekolah. Ya kalau boleh ini ya, kayak kita mengacau juga ya Bu Endang, kita rasanya makeupnya sudah maaf gitu, tapi ketika dikacau gitu kita bisa melihat lagi, oh mungkin kurangan, oh kurang tebal, ini atau kurang apa, nah itu bagus oke. Terus yang untuk? Kepeminan pengembangan sekolah, disini yang harus saya lebih kembangkan, ini kan berkaitan dengan anak didik, ini kan berkaitan dengan pihak sekolah ya dengan bapak ibu guru, ini saya kira juga hal ini mungkin akan lebih mudah untuk kita lakukan, tetapi yang harus saya kembangkan lagi, disini adalah kaitannya dengan ketika ada pengembangan sekolah, dimana disitu saya harus berkoordinasi, saya harus berkomunikasi kepada orang tua atau wali murid ini yang menjadi PR buat saya, karena disini seperti saya katakan tadi sekolah baru, saya juga harus lebih banyak berkomunikasi dengan wali murid, tentang program pengembangan sekolah yang akan kita laksanakan, terutama yang berkaitan dengan saya selaku guru agama, mungkin ada program-program pengembangan sekolah yang harus saya komunikasikan dengan wali murid, ini yang harus saya kembangkan, saya harus berusaha untuk bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dengan wali murid dalam mewujudkan program pengembangan sekolah, berkaitan dengan mapel saya. Oke, berarti Bu Endang dari 4 kompetensi yang sebenarnya disiapatkan ya, agar dikuasai oleh ini, calon guru penggerak untuk menjadi guru penggerak nanti, sebenarnya Bu Endang sudah tahu ya posisi dirinya, ada di range 4 itu di nilai 2, 3, atau 4, yang tadi saya dengar Bu Endang dari yang centang 2 itu, Bu Endang sudah tahu bahwa ini harus dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi dengan cara inflexi dengan sekolah sekolah, dengan guru-guru dan dengan mulih, dan yang sudah ini sudah bagus tetap dipertahankan nilai Bu Endang ya. Oke. Baik, Bu Kartatik memberikan pendampingan dan arahan itu dengan rasa yang tidak membuat saya sepanang tegang, sehingga saya mengikuti pendampingan ini merasa lebih nyaman, sehingga hasil dari pendampingan ini pun saya bisa menemukan banyak sekali hasilnya. Demikian dari saya. Kalau misalnya ya Bu Endang boleh tahu, misalnya ya karena tadi Bu Endang kan belum menyebutkan kekurangannya, tapi mungkin ada harapan ya yang bisa saya lakukan di pendampingan berikutnya, atau mungkin saya tadi datangnya ke pagian atau apa gitu, atau misalnya karena saya kurang ramah juga nggak apa-apa juga dijelaskan gitu. Kalau kekurangan dalam pendampingan ini saya merasa tidak ada. Artinya tadi ketika kehadiran Bu Kartatik sesuai dengan yang sudah kita sepakati, ada keterlambatan sedikit kan karena faktor dari jalan menuju sekolah ada yang ekstrim, jadi membuat Bu Kartatik agak terlambat sedikit, tapi dari waktu yang disepakati memang sebenarnya tidak ada keterlambatan, hanya karena faktor di jalan. Kemudian karena saya tidak menemukan lagi dalam pendampingan ini, ya hanya itu aja tadi yang mungkin, tetapi bukan masalah yang saya katakan masalah besar, ada keterlambatan sedikit tadi karena... Dan sudah diganti sekarang ya, lebih. Sebenarnya karena tadi saya juga masih mengajar sih, jadi sebenarnya pas itu datangnya. Pencet yang hitam. Yang hitam ini ya? Yang hitam. Halo, saya sudah ada di SMP Negeri 2 Banjarjo. Hari ini saya mendampingi CGT saya, Ibu Endang Mulyani. Dan hari ini sudah melakukan hal-hal yang hebat yang diceritakan kepada saya. Semoga selalu sukses, Ibu Endang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.